Sekretaris Daerah Provinsi Jambis Dunirman menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional atau HPN 2024 kepada seluruh insan pers tanah air. Diharapkan pemerintahan yang baik dan seimbang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu media. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Presmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindau Dina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Baris berperan sebagai penyambung komunikasi yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Sangat penting dalam mengawal demokrasi dan transisi kepemimpinan melalui penyajian informasi yang akurat dan objektif. Di momentum peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2024, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Senin 19 Februari, turut memberikan ucapan selamat kepada seluruh Insan Pers. Dirinya berpesan, Insan Pers selalu menjadi sumber berita dan penyebar informasi positif yang membangun semua masyarakat. Diharapkan Insan Pers dan pemerintah ke depan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik, termasuk dalam membantu menyampaikan informasi terkait kebijakan dan program-program yang dijalankan pemerintah agar dapat diterima masyarakat secara jelas dan berimbang. Karena menurutnya, pemerintahan yang baik dan seimbang itu jadi tolak ukur keberhasilan bagi suatu media. Baik, atas nama pemerintah Provinsi Jambi, kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2024. Jaya selalu Pers Indonesia, jaya selalu rekan-rekan media, karena pemberitaan yang baik, pemberitaan yang seimbang, itu menjadi tolak ukur keberhasilan suatu media, dan tidak kalah pentingnya sejahterakan wartawannya. Iya, terima kasih. Puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2024 akan dikelar pada selasa 20 Februari 2024 di Jakarta dan dijatuhakan akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Krian Cenceng, Jek TV, melaporkan.